Dari nasi sama sekali ya dok, tapi porsinya gitu ya Iya, betul Menarik Menarik banget sih dok Kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang kurang lebih sesuai dengan materi yang udah disampaikan dokter Dan ini menarik Nah, ada yang nanya dari Rohmi Handayani nih dok Katanya tuh kiatnya untuk makan berbuka dan sahur tidak mengantuk Karena kadang-kadang dengan kita banyak tidur setelah makan kan sebenarnya menumpuk penyakit juga gitu ya dok ya Nah, kira-kira mungkin ada tipsnya nggak sih setelah kita sahur dan berbuka Supaya makanan itu juga bisa baik lah dicarnas sama tubuh, nggak langsung tidur gitu dok Oke, nah tadi pemilihan makannya nih dilihat lagi nih Coba tadi siapa namanya yang bertanya? Rohmi Rohmi Waktu makan malam seperti apa Nah, seringkali yang menyebabkan kita ngantuk pada setelah makan sahur ataupun setelah makan malam Itu bahan makanan yang karbohidratnya sederhana Nah, tadi kan ada karbohidrat kompleks yang memang banyak mengandung serat ya Yang biasanya kita pilih pada waktu sahur agar mempertahankan rasa kenyang lebih lama Nah, kalau bahan makanan karbohidrat sederhana tadi misalnya adalah yang tinggi gula nih Nah, coba mungkin nih kalau yang banyak terlalu manis Nah, itu yang seringkali bikin kita cepat lapar dan juga cepat ngantuk nih Nah, jadi dilihat lagi nih sahurnya seperti apa pada waktu buka puasanya bagaimana Nah, kalau yang bahan makanan karbohidrat kompleks tentu saja Biasanya jarang sekali bikin ngantuk tapi mempertahankan rasa kenyangnya lebih lama Oke, jadi balik lagi ke pilihan makanannya gitu ya dok ya Jadi semakin tinggi gulanya kemudian karbohidratnya juga tadi yang sederhana itu malah bikin kita cepat ngantuk gitu ya dok Dan mungkin laparnya lebih cepat juga gitu ya Mungkin yang laparnya lebih cepat karena karbohidrat sederhana seringkali seratnya itu juga rendah Hmm, setuju-setuju Jadi itu jadi pilihan makanan coba dicek lagi Siapa tahu besok setelah diperbaiki pola makanan yang gizi seimbang gak cepat ngantuk Oke, nah ada juga yang bertanya dari Ida Manulang nih dok Katanya asam lambungnya tuh naik pas lagi puasa Bener juga sih ada beberapa orang kan mungkin dia punya GERD gitu ya doknya punya masalah mah gitu Itu mungkin ada siasatnya gak sih dari pilihan makanan atau justru dari konsumsi, pola konsumsi untuk sahur dan bukanya nih yang harus disiasatin, gimana dok? Nah, sebenarnya pada kondisi mah ataupun GERD Dengan berpuasa kita mengistirahatkan saluran cernak termaksud lambung Itu malah memperbaiki kondisi GERD-nya atau mahnya Jadi dengan puasa malah menyembuhkan istilahnya dari GERD-nya Nah, tapi seringkali pada beberapa orang malah jadi kambuh nih Ya memang dalam kondisi sedang fase akutnya gitu Jadi sedang parah-parahnya GERD-nya Nah, tentu saja itu harus membutuhkan obat untuk menurunkan produksi asam lambungnya juga Nah, jadi cek dulu nih obatnya seperti apa Kemudian kita lihat lagi bahan makanan yang dikonsumsi baik pada sahur maupun pada waktu berbukanya Nah, memang pada orang-orang GERD seringkali makanan tertentu itu menjadi pemicu kambungnya asam lambung yang meningkat Misalnya makanan yang terlalu pedas Nah, jadi lihat lagi nih makannya banyak cabenya apa enggak atau level apa nih pedasnya Dan lihat lagi makanan yang terlalu asam Jadi gorongan citrus, gorongan lemon, nah itu seringkali juga memberikan, memproduksi asam lambung yang menjadi meningkat Nah, beberapa bahan makanan lain seperti makanan yang mengandung kafein, mengandung coklat Itu juga meningkatkan produksi asam lambung Dan juga makanan yang bikin gas perut, misalnya makanan koda, terus ada beberapa jenis sayur Kayak kol, itu juga membuat lambungnya dari bahan makanan tersebut memproduksi gas Dan yang suka lupa adalah bahan makanan tinggi lemak nih Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan tinggi lemak Begitu masuk ke dalam mulut kita Sebenarnya pada waktu mengunyah itu sudah ngasih seperti sensor ke otak kita nih Ngasih tahu nih ke otak Kalau kita sedang mengkonsumsi bahan makanan tinggi lemak Nah, dari otak akan memerintahkan kekatup antara kerongkongan dan juga lambung Untuk membuka lebih lama Karena yang dikonsumsi adalah makanan tinggi lemak Nah, oleh karena itu, karena terbukanya lebih lama Jadi asam lambung gampang banget naik ke atas Nah, jadi bahan makanan tinggi lemak pun sebaiknya dihindari Pada orang-orang yang memiliki emah ataupun gerd Nah, yang suka lupa adalah ini nih, air kelapa Itu gimana? Boleh kenuk ya? Air kelapa itu memang seger banget Terus kayak ini tuh udah mimpi-mimpi ya, pengen minum air kelapa Seger gitu kan dok Nah, tapi air kelapa sendiri mengandung lemak yang walaupun memang sebenarnya lemak yang baik Baik ya Tetapi pada orang yang memiliki emah, itu tentu saja bisa memicu terjadinya emah Jadi jangan sampai nih, lupa nih minum air kelapa, taunya emahnya jadi kambuh Aku pikir itu kan bisa menetralisir dan banyak manfaatnya tuh dari air kelapa Tapi justru untuk orang yang punya emah, membahayakan juga gitu dok ya Bisa memicu gitu, jadi pada waktu bulan puasa, perhatikan pada waktu berbukanya Tentu saja yang aman, batalkan puasa dengan air putih, ditambah kurma Sebenarnya itu udah cukup ya Karena sesekali mau es buah, kemudian tadi puding ataupun salad buah, silahkan buat divariasikan Oke, jadi balik lagi sebenarnya masalah pilihan makanan gitu ya dok ya Bisa diakalin gitu, kalau kita konsumsi makanan yang sehat dan nggak memicu penyakit kita Ya sebenarnya akan aman-aman aja gitu ya dok Iya, malah kita mendapatkan manfaat kesehatan dari puasa Hmm, oke jangan sampai salah kaprah juga gitu ya Mikirnya, oh saya nggak bisa puasa Tapi sebenarnya justru bermanfaat untuk tubuh kita Oke deh, ini masih banyak banget pertanyaan nih dok Ini apalagi kan beberapa yang Gentops ini, Generally Friends Ada yang lagi tengah hamil nih dok ya Ya itu gimana nih, ada beberapa pertanyaan Dari Nimatul Hilaliah bilangnya gimana sih dok Supaya nggak lemes puasa ketika hamil dan juga ada anemia juga Oke Kemudian ada tambahan dari Mas Brian Bagaimana dengan program yang sedang program hamil Bikalah puasa, apa ada nutrisi yang harus tetap terjaga Nah gimana tuh dok Oke, nah yang hamil dulu ya Kalau hamil saya sih selalu mengembalikan ke dokter yang merawatnya nih Dokter obsgen atau kandungannya Harus dapat Surat ACC untuk berpuasa Nah, kalau sudah dapat surat ACC berpuasa Artinya dokter obsgen tersebut tahu nih kondisi pasien ini Memang siap berpuasa Nah seringkali yang aman berpuasa itu pada trimester kedua nih Jadi di atas 3 bulan ya Jadi trimester 1 itu adalah masa pembentukan janin Jadi sebaiknya ibu tidak disarankan berpuasa Karena memang pada masa kritis tersebut itu Kalau misalnya nutrisi yang kita konsumsi kurang Sayang sekali nanti janinnya bisa terbentuk tidak sempurna nih Nah, tapi tetap saja balik lagi ke ibunya ya Kalau ternyata memang makannya bagus di sahur dan buka Kemudian dokter obsgennya juga memberikan ACC Nah, silakan berpuasa Tapi tentu saja dengan izin dokter obsgennya Kemudian fase trimester kedua Ini fase yang aman Jadi masa pembentukan janin ini sudah hampir selesai Kemudian ibunya juga sudah nyaman Biasanya nggak ada tuh gejala mual ya kan Sudah mulai nyaman dengan kehamilannya Silakan berpuasa Makannya memang harus sesuai kebutuhan Seringkali ditambahkan sekitar 300 sampai dengan 500 kalori per hari Jadi misalnya kebutuhannya tadi di 1500 ya Ditambahkan 300 kalori Nah, 300 kalori itu sebenarnya tidak banyak loh Paling misalnya hanya sekitar 1 sandwich isi telur Ditambah dengan jeruk Atau misalnya ikan kukus di steam Jadi ikan di steam Kemudian ditambah 1 gelas susu Nah, jadi 300 kalori itu Tidak banyak untuk pertambahan kebutuhan ibu yang sedang hamil Nah, jangan sampai konsep-konsep ibu hamilnya itu adalah Eating for two Mentang-mentang janinnya Double makannya porsinya Semuanya jadi double Jadi dua porsi Nah, jadi jangan juga sampai seperti itu Nah, yang pada masa trimester ketiga Ini juga tergantung dari ibunya lagi Dan harus ACC dari dokter yang merawatnya Nah, tetapi memang pada waktu menjelang persalinan nih Jadi misalnya udah bulan ke-9 Nah, sebaiknya memang tidak berpuasa Karena kan membutuhkan energi untuk mempersiapkan kesalinan ya Jadi tentu saja pada ibu hamil nih Buat ibu tadi siapa namanya? Nimatul Hilalia Kalau misalnya boleh berpuasa atau tidak Balik ke dokter opsinya Kalau terasa lemas Tentu saja ibu hamil Ibu menyusui Diperbolehkan tidak puasa Karena Allah sendiri kan sudah mengatur ya Dan pada orang-orang yang tadi memiliki kertia tertentu Boleh nggak puasa Nanti boleh digantikan di hari lain Misalnya kesempatannya tahun depan Sudah tidak menyusui Ataupun misalnya sudah kuat ya tahun depan Atau diganti dengan membayar vidyah pun bisa Jadi jangan terlalu khawatir Tidak perlu diperhatikan Yang penting kesehatan janinnya Apalagi dengan anemia Anemia pada ibu hamil itu memang sering sekali terjadi Karena zat besi kita itu digunakan Untuk pembentukan janin juga kan Sehingga ibu hamil itu secara fisiologis Memang sering terjadi anemia Tetapi anemia kadar Hb berapa Atau hemoglobin berapa Yang kita anggap aman Itu pun juga harus dilihat ke ibunya Kalau Hb-nya 6, Hb-nya 9 Nah tentu saja sebaiknya tidak berpuasa Karena kita harus kejar nih Hb-nya dari bahan makanan sumber dulu Jika perlu ditambahkan suplementasi zat besi Nah itu pun harus diperhatikan nih ibu Jadi jangan-jangan pengen Oh pengen banget agamanya lancar Tapi malah membahayakan diri dan janin ya Jadi jangan terlalu dipaksakan Kemudian untuk persiapan kehamilan Promil Promil nih Makannya seperti biasa Sesuai dengan kebutuhan Ada beberapa zat gizi yang diperhatikan Terutama tadi zat besinya ya Jadi cukupkan zat besi dari bahan makanan sumber Misalnya dari daging-dagingan Kemudian hati Ikan, ayam Kemudian dari sayuran seperti sayur bayam Nah itu cukupkan dari bahan makanan alami Kemudian yang penting lagi adalah folat nih Nah pada persiapan kehamilan Seringkali dokter kandungannya sudah memberikan folic acid buat promil Nah kalau misalnya secara alami Dapetin dari mana nih Folat itu berasal dari bahasa Yunani Artinya green leaf Jadi sayuran hijau tua Nah jadi perbanyak makanan sayuran lagi ya Selain itu beberapa buah seperti pisang dan buah jeruk Juga mengandung folat yang cukup Nah jadi silahkan variasikan untuk sumber folat secara alami Kemudian zat besi, makannya sesuai dengan kebutuhan Kalau misalnya berat badannya berlebih Mulai defisit kalori Agar hormonnya juga menjadi semakin balance Jadi sebenarnya banyak tips-tipsnya Tapi harus lagi dikonsultasikan sama dokter yang merawat juga Karena kan kondisi ibu itu kan macam-macam gitu Dengan kandungan dan juga kehamilan trimester yang keberapa gitu ya dok ya Jadi tetap harus dilihat juga nih Untuk kebutuhan dan juga kekuatan fisik dari masing-masing ibunya Menarik sih gitu Tapi yang jelas semuanya tuh bisa diatur Dan pola makan itu customize untuk masing-masing orang ya dok ya Sesuai kebutuhan ya Gak bisa disamaratakan Iya betul sekali Nah ini ada juga yang mau tanya tipsnya Ini termasuk kita juga yang penasaran nih Ternyata kan tadi dibilang korsinya itu setengah untuk sayur dan buah-buahan Seperempat untuk protein, seperempat lagi untuk karbohidrat Tapi ternyata jangan sampai salah kapra ya dok ya Beberapa buah-buahan itu ternyata ada yang kalorinya tinggi karena gulanya tinggi Nah jadi mungkin buah-buahan apa nih yang spesifik yang bisa kita konsumsi dalam jumlah banyak Karena Dita pernah diet Terus aku bilang kayak wah makan buah yang banyak Terus makan buah yang manis terus dok Kok beratnya malah gak turun Itu mungkin ada sedikit kesalahan disitu Gimana dok? Bener gak tuh? Iya memang buah itu terutama yang matang Jadi kayak pisang matang, mangga matang Terus beberapa buah yang memiliki kadar gula yang tinggi Seperti nangka, duren Itu pada waktu program menurunkan berat badan Sebaiknya tidak terlalu banyak dikonsumsi Apalagi udah jadi pisang goreng gitu ya dok ya Pisang goreng coklat kisni Nah itu tentu saja kalorinya juga semakin bertambah Jadi bisa dibandingkan misalnya Buah pisang yang baru matang ya Jadi masih ada ewejonya Itu paling sekitar 50 sampai dengan 60 kalori per buahnya Tetapi jika sudah matang Itu bisa mencapai 100 kalori per buahnya Jadi selalu berubah gitu ya dok ya Karena pada waktu proses pematangan Dia akan memproduksi gula secara alami kan Makanya itu yang meningkatkan kalori dari bahan makanan tersebut gitu Nah tapi buah-buah lainnya silahkan variasikan saja Memang yang aman tentu saja seperti buah apel, buah pir, kemudian papaya Nah itu juga kayaknya gampang dicari ya buat orang Indonesia Nah silahkan variasikan Tapi misalnya kayak Dita mau olahraga berat nih Jadi hari ini misalnya pengen sepedaan 50 kilo gitu ya Buah bakal banyak tuh kayaknya Buat karbolodingnya Jadi buat makan karbohidratnya sebelum meluaraga Boleh makan pisang Pisang matang silahkan Karena memang olahraga yang tadi cukup berat tadi Membutuhkan glukosa sebagai sumber energinya Jadi perhatikan dulu tujuannya Kalau misalnya mau makan pisang matang tapi habis itu mager Ya sebaiknya jangan Kalau olahraga berat Oke gak apa-apa pisang sebagai sumber karbohidratnya Jadi disesuaikan sama mungkin beberapa kalori yang akan kita keluarkan dalam sehari gitu ya dok Ya aktivitas fisik apa yang mungkin mau dijalankan Jadi sesuai nih konsumsi makanannya agak berat gitu ya dok ya Iya betul sekali Jadi perhatikan aktivitas juga Oke ini ngomongin soal olahraga ada pertanyaan bagus nih dok Walaupun waktu kita udah terbatas tapi kayaknya menarik untuk dibahas Ada pertanyaan dari Titi Narwati Dia nanya nih dok Kapan waktu yang tepat untuk berolahraga saat berpuasa Ada beberapa kita lihat Ada yang berolahraga sebelum buka puasa gitu dok Bener gak sih itu? Jadi harus balik lagi ke orangnya nih Kuatnya pada waktu jam berapa Secara general gak ada rekomendasi khusus harus olahraga jam berapa Tapi memang orang sering kali nih memepetkan pada waktu menjelang berbuka ya Jadi sekitar 45 nih dapat 45 menit buat olahraga baik kardio maupun muscle training Nah itu memang biasanya yang paling banyak dikerjakan sama orang Tapi misalnya kalau aduh saya waktunya ada pada waktu setelah sahur Kan badannya masih fit tuh ya abis makan sahur ya Menunggu abis sholat subuh Ada waktu sebentar buat berolahraga silahkan Tapi sesuaikan lagi mungkin cari tempat yang tidak terlalu panas Atau misalnya olahraganya juga dipilih jangan yang terlalu berkeringat Nah itu bisa dilakukan pada waktu pagi setelah sahur Tadi bisa juga sebelum berbuka puasa Atau misalnya pada malam hari setelah sholat taraweh Kalau memang ada waktunya di waktu tersebut silahkan lakukan Jadi olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan Jadi mau caranya kapan yang penting menyediain waktu dan olahraga yang memang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya Oke berarti disesuaikan sama orangnya masing-masing gitu ya Tergantung kita kuatnya apakah setelah sahur atau mendekati waktu berbuka Balik lagi ke ketahanan tubuh masing-masing gitu Jadi gak ada rekomendasi jam berapa Karena Dita pernah denger tuh katanya kalau misalkan olahraga sebelum berbuka Akan lebih bagus mempercepat proses metabolisme tubuh gitu Bener gak sih dok ada juga penelitian yang gitu Jadi pada waktu memang kerugiannya pas waktu menjelang berbuka itu Tadi kan glukosa yang ada di dalam saluran cerna, di darah Kemudian di hati dan di dalam otot itu kan sudah mulai digunakan ya Jadi sebenarnya itu lagi pas lemes-lemesnya lah Tetapi memang kita menggunakan cadangan lemak tubuh kita sebagai sumber energi Nah dengan olahraga pastinya akan membantu semakin banyak proses pemecahan lemak tadi nih Nah juga boleh jadi trik buat menurunkan berat badan Tetapi kalau misalnya nanti jadi ngeles Ah saya jadi gak olahraga karena gak ada waktunya menjelang berbuka Misalnya ibu-ibu masak gitu ya Atau lagi di jalan gitu misalnya Ya jangan jadi alasan buat gak olahraga Silahkan lakukan nanti misalnya abis taraweh Jadi tetap kasih kesempatan buat badan kita tetap berolahraga selama berpuasa Oke, wow menarik banget jawabannya Jadi sebenarnya gak seberat itu ya doknya menjalani aktivitas kita di tengah puasa Mau itu kita punya kondisi lagi hamil Ada penyakit bawaan Terus juga sebenarnya gak banyak aktivitas di rumah Banyak tipsnya dan bisa dipelajari juga Dan ini untuk semua orang gitu ya Untuk membagi pelorsi makan kita yang lebih sehat dengan gizi seimbang Wow menarik banget tentang gizi Thank you banget dok Semoga mendengarkan Generally Friends juga ini bisa menjaga pola hidupnya lebih sehat lagi Walaupun di tengah pandemi Bisa lebih banyak aktivitas Fisik yang sehat gitu ya Dan juga pola gizi yang seimbang Thank you banget dokter Masih banyak pertanyaan sebenarnya yang menarik itu dibahas Tapi kita keterbatasan waktu Dan masih ada satu informasi yang menarik Yang Bita mau share ke teman-teman semua disini Untuk Generally Friends Nah ini penting banget Terutama tadi sudah membahas tentang nutrisi yang baik untuk tubuh kita Ada satu hal juga yang harus kita ketahui adalah Untuk menjaga diri kita dengan sebuah proteksi Nah ini yang menarik untuk dibahas nih Untuk pertahanan diri kita Ada rider kesehatan Yang keren banget nih Di Generali khusus buat kamu di bulan suci Ramadan ini Yakni solusi kesehatan Dalam bentuk manfaat asurasi tambahan Yaitu Excellent Care Plus Syariah dan Global Medical Plan GMP2 Syariah Yang dapat dipilih oleh nasabah dalam merencanakan perlindungan kesehatan Untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta GMP2 Syariah ini memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh Dan keluarga saat dalam keadaan darurat Tanpa batasan hari Manfaat kesehatan ini juga bisa dimiliki Melalui produk dasar Iplan Syariah Jadi di bulan suci Ramadan ini Mari kita perbanyak pahala dengan berwakaf melalui Iplan Syariah Iplan Syariah ini adalah produk Generali yang memudahkan Untuk berwakaf sesuai dengan kemampuan Dengan pembayaran berkala Jadi Iplan Syariah ini memastikan kamu mendapatkan proteksi Saat ini dan di masa depan dengan pahala yang terus mengalir Jadi keren banget nih Kita bisa berwakaf untuk mendapatkan berkah selama hidup Dan setelah tutup usia berkah mengalir dan harta terjaga Yang disalurkan langsung melalui dompet dua fas Sekaligus mendapatkan manfaat nih Ada bonus 85 Bonus hidup sehat sebesar manfaat meninggal dunia di usia 85 tahun Ada juga fasilitas investasi Autorist Management System Ada fleksibilitas untuk menentukan target total manfaat asuransi Hingga dua kali manfaat meninggal dunia Ditambah dengan hasil investasinya Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan Dan ini juga membantu kita untuk berwakaf juga nih Di dalam bulan suci Ramadan Jadi tunggu apa lagi Langsung aja cari info lebih detailnya lagi Dengan mengakses www.generali.co.id Dan temukan ada virtual chat Jane Di pojok kiri bawah yang bisa langsung kamu tanya-tanya nih Tentang berbagai macam proteksi generali Nah itu tadi ada info yang menarik Jadi buat yang ada di sini Selain menjaga kesehatan juga bisa menjaga proteksi diri Kemudian juga bisa berbagi Dengan yang membutuhkan melalui tadi ada iPlan syariahnya Nah gitu Nah tadi Dita juga mau informasikan lagi nih Untuk teman-teman di sini Generali Friends tadi sudah memberikan pertanyaan yang bagus Ini saat untuk mendapatkan eksklusif merchandise Melalui Instagram Generali Dan akan langsung dihubungi oleh tim panitia Generali Pertanyaan tim Jentox ya Dengan mengirimkan hadiahnya Jadi jangan lupa tadi semua yang sudah menanyakan pertanyaan Dan juga yang sudah berpartisipasi di hari ini Langsung aja follow Instagram At Generali underscore ID Biar tahu nanti siapa saja pemenangnya Dan bisa juga mendapatkan informasi-informasi yang menarik Dari Generali termasuk Jentox berikutnya Topiknya bakal tentang apa nih Gitu Sekali lagi selamat untuk 5 orang pemenang Yang tadi sudah memberikan pertanyaan yang bagus Saksu akan dihubungi oleh panitia Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Nah Sebagai penutup Mungkin yang lain sudah sibuk nih Mau masak menu untuk berbuka dan juga takjilnya Kita juga mau mendapatkan sedikit insight lagi Dari dokter Arti Boleh diminta nih closing statementnya Monggo dokter silahkan Ada yang mau disampaikan Untuk Generali Friends yang ada di sini Supaya puasanya makin semangat Penuh berkah Tapi tetap sehat pastinya Iya Jadi memang kita jadikan puasa Ramadan ini Apalagi di masa pandemi COVID ini Sebagai momen kita Untuk merubah ke arah kesehatan yang lebih baik Jadi Dengan pola makan yang sehat Olahraga Kemudian ditambah Manajemen stres Dan istirahat yang cukup Oke Jadi itu penting sekali Tadi ada tambahan ya Manajemen stresnya Dan istirahat yang cukup Olahraga juga cukup Jadi pastikan semuanya seimbang Mulai dari konsumsi gizi seimbang juga Dan tambah lagi Kita juga mau ngingetin Buat teman-teman semua yang ada di sini Karena kita masih di tengah pandemi Kesehatan menjadi yang nomor satu Dan gak bosan-bosan Kita ingetin Jangan lupa Protokol kesehatan 5M Tadi dokter juga disampaikan Pakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menjauhi kerumunan Dan juga mengurangi mobilitas Untuk keselamatan kita bersama Dan juga untuk vaksin nih Kalau misalkan sudah dijadwalkan Langsung dukung program pemerintah Untuk buat Indonesia jauh lebih sehat Dan juga menyelamatkan orang-orang Yang ada di sekitar kita Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan Dengan tambahan suplemen Dan juga vitamin Agar tubuh semakin fit di tengah pandemi Dan juga berolahraga aktif tubuhnya Supaya semakin sehat Dan sekali lagi terima kasih banget Untuk Generally Friends Yang udah bergabung Dari awal sampai sore hari ini Jangan lupa bakal ada topik-topik menarik Untuk Gentalks berikutnya Dan selalu pantengin Selalu daftar Selalu ikutan Supaya puasanya lebih berkah Dan juga lebih banyak manfaat Untuk diri kita Dan thank you banget dokter arti Sudah banyak berbagi hari ini Semoga puasanya lancar Sehat-sehat terus Dan terus berbagi informasi Yang bermanfaat untuk kita semua Makasih banget Boleh mungkin instagramnya dokter apa Nanti biar banyak yang follow disini Boleh di at dr underscore arti indira Oke gitu ya dokter dot arti underscore indira ya dok ya Yes arti indira Oke langsung di follow aja Nanti kalau pertanyaannya belum terjawab Tadi ada banyak tentang penyakit-penyakit tertentu dok Ketika berpuasa seperti apa Mungkin jawabannya kompleks Nanti bisa mungkin dokter jelaskan Muali konten-konten yang dokter miliki Terima kasih dok sukses selalu Terima kasih untuk Generally Friends Dan kata saya Anastasia Pradita Kita pamit undur diri Terima kasih Sampai ketemu di Gientalks berikutnya Bye-bye Selamat berbuka puasa ya Nanti Terima kasih Sampai ketemu di Gientalks berikutnya Sampai ketemu di Gientalks berikutnya Sampai ketemu di Gientalks berikutnya Terima kasih.